Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih selamat bergabung kembali dalam renungan dari Cahaya Studio, Minggu 26 Februari 2023. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaska yang pertama. Padanggurun Kehidupan Lawanlah godaan, selalu bertekun dalam doa, tiap kemenangan engkau tambah teguh, nafsu kejahatan harus engkau tentang. Berharap akan Yesus, pasti engkau menang. Inilah sepenggal lagu yang mengingatkan kita akan pengalaman digoda oleh iblis. Kisah Yesus digoda di Padanggurun menjadi simbol kisah hidup kita juga. Dalam kisah Injil hari ini, sungguh menggugah iman kita untuk masuk dalam realitas hidup kita masing-masing. Apakah imanku cukup kuat dalam menghadapi tantangan dan mencobaan hidup? Ataukah imanku lemah sehingga apapun yang terjadi dengan mudah kita tergoda? Masing-masing kita diberi waktu khusus selama masa Prapaska ini untuk lebih tekun dan setia membangun relasi kasih dengan Allah. Sehingga apapun tantangan dan godaan yang dialami, kita bisa melaluinya seperti Tuhan Yesus sendiri. Sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan sedikitpun tidak tergoyahkan oleh godaan dan cobaan iblis. Kiranya kita tidak mudah untuk tergiur dengan tawaran dunia yang menarik, bahkan menjerumuskan kita. Kita berusaha akan selalu setia pada iman dan keyakinan kita kepada Yesus. Karena hanya dialah yang menjadi sumber kekuatan iman kita. Kita belajar dari Yesus untuk menerima dan menghadapi godaan dengan tenang dan penuh iman. Semoga tantangan dan godaan senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kita agar kita semakin mematang dan melewati berbagai tantangan dan perkembangan dunia saat ini. Serta semakin setia menjalankan misi perutusan Allah di dunia ini. Selamat memasuki masa Prapaska. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!